Balada Padang Pasir Jelit 1 Hari-hari berlalu dengan cepat bagai angin malam Padang Pasir, dalam sekejap mati seribu litelah. Kulalui, aku hanya beristirahat sejenak setelah terluka, namun rerumputan di Padang Rumpu telah melayu tiga kali, dan di daunan hutan pohon huyang telah menguning tiga kali pula. Lebih dari tiga tahun ini, selama lebih dari seribu siang dan malam, aku telah mengikuti kawanan Serigala, mengembara dari ujung utara ke ujung selatan Padang Pasir, dan kembali dari ujung selatan ke ujung utara Padang Pasir lagi. Di tengah keasyikan bermain, aku seakan tak pernah meninggalkan kawanan Serigala, enam tahun yang kulewatkan bersama adai seakan telah terkubur di bawah pasir kuning, namun sayang sekali, hanya seakan-akan saja. Di tengah malam yang gelap gulita, saat seribu satu suara telah menjadi sunyi senyap, di samping api unggun, aku dan Lang Siong duduk dan berbaring, ia telah tidur nyenyak, namun aku sama sekali tak bisa tidur. Di siang hari aku kembali melihat pasukan Xiong Nu, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun ini, derap kaki kuda mereka sekonyong-konyong membangkitkan masa lalu yang telah lama terkubur. 9 tahun sebelumnya, Xiu. Seseorang berbaring di Padang Pasir, aku menatap matanya, ia pun menatapku. Seekor kadal merayap di wajahnya, namun ia tak bergeming, dengan penuh rasa ingin tahu aku menepuk-nepuk pipinya dengan cakarku, ia masih tak bergerak, namun bibir bawahnya sedikit tertarik, seakan tersenyum. Aku memperhatikannya sejak mentari berada di tengah angkasa sampai mentari tenggelam, akhirnya aku paham kenapa ia tak bergerak-gerak, ia akan segera mati ke hasan. Sampai sekarang aku masih tak mengerti, kenapa aku ingin menolongnya? Kenapa dengan begitu bersusah payah, aku menangkap seekor kambing dan memberikannya padanya? Kenapa tanpa sebab yang jelas, aku mencari seorang ayah untuk diriku sendiri? Apakah karena dalam pandangan matanya ada sesuatu yang akrab denganku, namun juga asing? Setelah ia minum darah segar, setelah tubuhnya kembali kuat, ia melakukan sesuatu yang biasa dilakukan orang membalas air susu. Dengan air tuba, ia mengikatku dengan seutas tali, lalu membawaku meninggalkan kawanan serigala di gurun gobi yang luas dan liar, membawaku ke kemah-kemah yang didiami manusia. Ia telah minum darah kambing segar, namun ia tak mengizinkanku minum darah segar dan daging mentah lagi. Ia memaksaku berjalan tegak meniru dirinya, memaksaku menirukannya berbicara, dan berkeras agar aku memanggilnya adai, oleh karenanya aku tak jarang berkelahi dengannya, namun ia tak kenal takut, setiap kali aku kalah berkelahi dan kabur ke padang pasir, ia selalu menangkap dan membawaku pulang. Aku amat menderita, namun aku tak paham kenapa ia bersikap seperti itu padaku, kenapa ia begitu menginginkan aku menjadi manusia. Apakah menjadi serigala tak cukup baik? Ia berkata padaku, bahwa aku sebenarnya seorang manusia, bukan seekor serigala, oleh karenanya, aku harus menjadi manusia. Ketika aku mulai belajar menulis, aku mulai sedikit memahami masalah luku, aku adalah seorang anak yang dibuang atau hilang, kawanan serigala membesarkanku dan membuatku menjadi seekor serigala cilik, akan tetapi ia hendak menjadikanku seorang manusia. Aku tak mau menyisir rambut, sambil berteriak keras-keras aku melemparkan sisir, lalu mencari sesuatu di sekelilingku untuk melampiaskan amarah. Lenganku sudah sakit karena pegal, namun ternyata aku belum dapat membuat sebuah kepangan pun, tadinya dengan kegirangan aku hendak melihat wajahku yang jelita setelah rambutku disisir dan diketpang di air danau, namun ternyata makin disisir, rambutku makin berantakan, maka sekarang aku hanya dapat memendam kekesalan. Langit tinggi dan awan jarang, mentari memancarkan sinarnya yang hangat dan angin bertiup sepoi-sepoi, hanya ada seekor kerbau yang cukup besar sedang minum air di tepi danau. Sambil mengelembungkan pipiku, aku memandang kerbau hitam itu, diam-diam aku berlari ke belakang tubuhnya, lalu melayangkan sebuah tendangan ke pantatnya, hendak menendangnya hingga tercebur ke danau. Kerbau itu melenguh, tubuhnya tak bergerak, aku tak puas dan kembali menendangnya, ekornya menghibas, dan ia berbalik menatapku. Mendada aku sadar bahwa keadaan sedikit tak menguntungkan, dan bahwa aku telah melampiaskan kemarahanku pada sasaran yang salah. Seharusnya aku menganiaya sesuatu yang lebih lemah dariku, kerbau itu adalah sebongkah batu yang keras, sedangkan aku adalah sebutir telur yang rapuh. Aku memutuskan untuk mendahului seng kebau, aku membungkuk dan mengeluarkan sebuah lolongan serigala, dengan harapan agar wibawa serigala dapat membuatnya ketakutan dan lari tunggang-langgang, biasanya kalau aku melakukan hal ini, anak kuda atau kambing yang mendengarnya selalu lemas kakinya atau melarikan diri, namun ia justru melenguh panjang, lalu mengarahkan tanduknya padaku, ketika ia sedang mendengus marah dan menggali tanah dengan kakinya, aku berbalik, melolong mengenaskan dan mulai berlari sekencang-kencangnya. Akhirnya aku mengerti kenapa kalau orang memaki seseorang yang keras kepala dan bodoh, mereka menyebutnya Nio Piki. Di antara serigala dan kebau, siapa yang larinya lebih cepat? Sambil berteriak-teriak, aku berpikir tentang hal ini sampai pantatku merasakan tanduk kerbau, aku mengelus pantatku yang nyeri, dan tak punya waktu lagi untuk berangan-angan, hanya memusatkan perhatian untuk berlari menyelamatkan nyawa. Aku tiba-tiba berbelok ke kiri, lalu tiba-tiba berbelok ke kanan, lalu ke kiri. Kakak kebau, aku bersalah, jangan kejar aku lagi, ya, aku tak akan berani menemdangmu lagi, setelah ini aku hanya akan menganiaya kambing saja. Aku sudah sangat kecapaian dan hampir terjerembap, akan tetapi suara derap kaki kerbau ini tak berubah, rupanya ia menginginkan nyawaku. Kerbau-bau, kau ku peringatkan, jangan anggap aku seekor serigala yang sebatang kere saja, aku punya banyak kawan, kami dapat melahapmu, namun suara derap kaki kerbau tak berubah, ancaman itu tak mempan, aku hanya dapat terus berlari dengan wajah masam. Napasku terengah-engah, dengan terbata-bata aku berkata, kalau kau, melukaiku, ah, adai akan memasak dan memakanmu, jangan kejar, aku lagi. Perkataan yang baru selesai ku ucapkan itu nampaknya benar-benar ampuh, di kejauhan dua orang berjalan berendeng pundak, salah seorang di antara mereka adalah adai. Aku berlari menghampiri mereka sambil berteriak keras-keras. Agaknya ini adalah untuk pertama kalinya adai melihatku begitu bersemangat melihatnya, dari kejauhan aku membuka sepasang lenganku lebar-lebar, hendak menerjang ke dalam pelukannya. Dengan penuh semangat, tanpa memperhatikan sebabnya, ia segera melangkah ke depan, lalu setengah berlutut untuk memeluku. Setelah ia melihat kerbau di belakangku, ia segera hendak menghindar, namun sudah terlambat. Lelaki yang berada di sampingnya cepat-cepat menghadang di depan adai, berdiri menghadapi kerbau itu. Aku membuka mata lebar-lebar, memandang seng kerbau menerjang ke arahnya, kulihat tanduk kerbau hampir menyentuhnya, namun sepemantikan api kemudian, sepasang lengannya mengayun ke depan dan mencengkeram kedua tanduk kerbau itu, seng kerbau yang marah menerjang ke depan dengan sekuat tenaga, kakinya menginjak-injak tanah hingga rumputan patah dan debu berterbangan, namun ia sama sekali. Tak bergeming. Melihatnya, aku terpana, satu-satunya pikiran dalam benaku adalah, andaikan ia seekor serigala, ia akan menjadi pemimpin kawanan serigala kami. Adai memeluku dan melangkah minggir, lalu tersenyum dan memuji, aku sering mendengar orang memuji Wang Ye sebagai pejuang nomor satu di kalangan bangsa Xiongnu, ternyata nama besar anda bukan nama kosong belaka. Pemuda itu menelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya sedikit kekuatan kasar untuk menundukkan seekor kerbau liar, mana bisa dibandingkan dengan ilmu sastratuan. Ajai melihat bahwa aku merontah-rontah hendak turun, maka ia melepaskanku, aku hanya tahu teori-teori mati dalam buku, namun Wang Ye telah memahaminya dari alam sendiri. Aku melangkah ke sisi lelaki itu, lalu menendang seng kebau, ayo kejar aku. Kau masih ingin mengejarku tidak? Kejar tidak? Kutendang kau dua kali karena mengejarku sampai hampir mampus. Seng kerbau yang telah dijinakan oleh pemuda itu tiba-tiba bangkit dengan penuh tenaga, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, ia merontah bangkit. Ajai memburu ke arahku, lalu mohon maaf pada seng pemuda, gadis kecil ini wataknya agak licik dan bandel, membuat Wang Ye repot saja, ayo cepat beri hormat pada Wang Ye. Aku berdiri tanpa bergeming, menatapnya tanpa berkedip, saat itu aku masih tak tahu bagaimana membedakan wajah seseorang yang tampan dan buruk rupa, akan tetapi rupa yang begitu. Tampan itu dapatku mengerti, setelah dengan terpesona memandangnya selama beberapa saat. Aku berseru, wajahmu memang sangat tampan, apakah kau lelaki yang paling ganteng di antara bangsa Xiongnu? Tapi Ye U dan juga sangat tampan, setelah ia dewasa, entah dia atau kau yang lebih tampan. Ia menghela nafas beberapa kali, memandang Ajai sambil menahan tawa, lalu berbalik dan memusatkan perhatiannya untuk mencinakan si kerbau kecil. Dengan wajah jengah, Ajai menutupi mulutku, mohon maaf pada Wang Ye, hamba kurang pandai mendidiknya. Kebuasan Seng kerbau sedikit demi sedikit menghilang, pemuda itu perlahan-lahan melepaskan pegangannya dan membiarkan kerbau hitam itu pergi. Ia berbalik dan melihat Ajai menutupi mulutku dengan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang lain menelikung lenganku, aku pun menandangi Ajai. Dengan agak bersimpati, ia memandang Ajai, lebih sulit daripada mencinakan seekor kerbau liar. Membandinganku dengan kerbau liar? Di tengah kesibukanku, aku baru saja sempat memelototinya. Untuk sesaat ia tertegun, lalu tersenyum sambil menggeleng-geleng, ia pun berkata kepada Ajai, urusan taifu sudah selesai, aku mohon diri dahulu. Begitu ia pergi, Ajai mengempitku di bawah lengannya dan memaksaku pulang ke kemah. Aku pernah melihat para pengembala di padang rumput menghajar anak-anak mereka yang bandel dengan cambuk, apakah Ajai juga akan melakukan hal itu? Aku bersiap untuk bertengkar habis-habisan dengan Ajai. Ajai, namun ia hanya mengambil sebuah sisir, lalu menyuruhku duduk. Rambutmu berantakan. Pangeran Raja Bijakiri tentunya adalah lelaki paling tampan di antara bangsa Xiongnu, tapi kau tentunya adalah wanita terjelek di padang rumput. Aku segera menjadi tenang, aku memutar cermin perunggu dan memperhatikan diriku dengan seksama, apakah aku masih lebih jelek dari dengan nenek tua ompong yang kita lihat kemarin? Ya, lebih jelek dari bibi gendut yang jalannya cepat tapi tak maju-maju itu. Ya, sambil mencibir aku memandangi diriku di cermin itu, di antara rambutku yang lebat dan kusut masai terselip beberapa helai rumput, di ujung hidung dan pipiku nampak beberapa noda hitam lumpur, benar-benar menyedihkan, hanya sepasang mataku yang bagai danau musim semi atau bintang dingin, berkilauan dengan cemerlang. Adai menyeka wajahku hingga bersih, dengan teliti ia mencabuti helai-helai rumput itu, lalu menyisir rambutku yang kusut dengan sisir. Kita akan membuat dua kepangan, aku akan terlebih dahulu menjalin sebuah kepangan, lalu kau juga belajar membuat yang satu lagi, setelah kepangan jadi, kau pasti akan menjadi nona tercantik yang pernah kulihat. Sambil mengepang rambutku, Adai berbicara sembari tertawa. Ranting-ranting kering di tengah api unggun bergemeretak, lelatu berterbangan, membangkitkan ingatanku, di sampingku, setelah mengulek dengan kemalas-malasan, Lang Siong kembali menelungkup di tanah. Aku menepuk-nepuk punggung Lang Siong dan kembali terkenang akan masa silam. Tahun itu aku berusia tujuh atau delapan tahun, aku baru setahun tinggal bersama Adai, hari itu, untuk pertama kalinya aku berhasil membuat sebuah kepangan dengan baik, dan juga untuk pertama kalinya berjumpa dengan Yizhik Siyye, sahabat Adai, paman putra mahkota Yeudan, adik Junchen Sanyu, 6, Raja Bijakirik Siong Nung. Karena ia sering mencari Adai, kami menjadi akrab, asalkan pergi berburu ia selalu mengajakku. Ye Ujin, kalau kau masih tak bisa menghafalkan kitab kebijakan negara, walaupun rambutmu sudah rapi, malam ini kau tak boleh ikut jamuan makan malam. Tanpa mengangkat kepalanya, Adai yang menyebalkan berkata seraya menulis-nulis sambil menunduk. Aku pernah mendengar Yizhik Siyye berkata bahwa rambutku mirip bulu domba yang baru dicukur, Dengan lemas aku berhenti mengikat rambutku dan memandangi bilah-bilah bambu, 7, di hadapanku, lalu mulai mengigiti jariku, Kenapa kau tak mengajar Ye Udan? Bukankah Ye Udan muridmu? Atau kau bisa menyuruh Yizhik Siyye menghafalkannya, ia pasti senang, ia paling suka membaca buku orang Han, Aku hanya suka berburu bersama. Yizhik Siyye Begitu aku menyelesaikan perkataanku, aku melihat Adai menatapku dengan tajam, Dengan ragu-ragu aku berkata, Ye Udan tak mengizinkanku memanggilnya putra mahkota, Yizhik Siyye pun berkata bahwa aku boleh tak memanggilnya pangeran. Karena mereka bisa langsung memanggil namaku, kenapa aku tak boleh melakukan hal yang sama? Adai sepertinya menghela nafas dengan pelan, ia melangkah ke hadapanku, lalu berjongkok, Karena aturan yang berlaku di dunia ini, mereka dapat langsung memanggil namamu, tapi kau harus menggunakan gelar mereka. Di tengah kawanan serigala, apakah kau tak pernah melihat bagaimana serigala kecil menghormati serigala dewasa? Jangan kan bicara kedudukan, umur putra mahkota Ye Udan pun lebih tua 4 atau 5 tahun dibandingkan denganmu, Sedangkan pangeran raja bijak kiri lebih tua 7 atau 8 tahun dibandingkan denganmu, kau harus menghormati mereka. Setelah berpikir sejenak, aku merasa bahwa perkataan Adai cukup masuk akal dan mengangguk-angguk, baiklah. Setelah ini aku akan memanggil Ye Udan putra mahkota, dan juga memanggil Yizhik Sye pangeran raja bijak kiri, Tapi malam ini aku ingin makan daging domba panggang dan ingin ikut jamuan makan malam, Aku tak mau menghafalkan kebijakan negara, Ye Udan adalah muridmu, biar dia saja yang menghafalkannya. Ajai melemparkan tanganku dari bibirku, lalu mengambil sapu tangan dan mengelap tanganku, sebentar lagi kau akan berumur 10 tahun, kenapa belum dewasa juga? Pangeran raja bijak kiri ketika seumurmu sudah maju ke medan perang. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan mendengus dengan puas diri, ketika kami mengejar kelinci, ia tak bisa dibandingkan denganku. Mendadak aku teringat pada perjanjian di antara aku dan Yizhik Sye, dengan menyesal aku menutup mulutku, lalu berkata dengan murung, Aku berjanji pada pangeran untuk tak memberitahu orang lain, kalau tidak ia tak akan membawaku pergi bermain, kau sama sekali tak boleh membiarkannya tahu. Sambil tersenyum adai bertanya, kebijakan negara. Dengan kesal aku memukuli meja keras-keras, sambil menatap adai dengan matlah, terbelalak, aku berkata, Penjahat, kau memang kutu buku penjahat, sekarang aku akan pergi menghafalkannya. Seng Sanyu memerintah seseorang untuk memanggil adai, walaupun sebelum keluar rumah ia berulang kali menyuruhku untuk menghafalkannya dengan baik, Namun aku tahu, dan dia pun lebih tahu lagi, bahwa perkataannya akan hanya bagai angin lalu yang membelai teling aku saja, Dengan putus asa adai memandangiku untuk beberapa saat, lalu menggeleng dan berlalu. Begitu ia keluar, aku langsung dengan gembira melompat keluar dari kamar, mencari keasikan. Di sebuah lereng yang sepi, Yiz Hiksie berbaring dengan tenang di tengah rumputan, sambil berjingkat-jingkat. Aku melangkah ke sisinya, hendak mengejutkannya, namun dengan tak disangka-sangka, sekonyong-konyong ia bangkit dan menangkapku, dan malahan mengejutkanku. Aku tertawa terbahak-bahak, lalu memeluk lehernya, Ye iwang ye, kenapa kau berada di sini? Ku dengar kau akan menikahi seorang putri, perjamuan malam ini khusus diadakan untukmu. Yiz Hiksie memeluku dan menaruhku di atas pangkuannya, kau dia melihat diemu lagi, ya? Aku sudah ratusan kali berkata padanya bahwa kami bangsek siang nu tak memperdulikan hal-hal semacam itu, Tapi ia selalu berhati-hati dan terlalu banyak peradatan. Ya, aku akan menikahi seorang putri. Aku memandangi wajahnya, kau tak senang, ya? Apakah putri itu tak cantik? Kata Ye U dan ia putri tunggal seorang jenderal besar, banyak sekali orang yang ingin menikahinya. Kalau usia Ye U dan tidak masih terlalu muda, sanyu pasti ingin menikahkannya dengan Ye U dan. Ia tertawa dan berkata, gadis bodoh, kecantikan bukan segalanya. Aku bukannya tak senang, tapi tak ada sesuatu yang patut dijadikan alasan untuk bergembira. Aku tertawa dan berkata, kata Adai, suami istri harus saling berhadapan seumur hidup. Berhadapan seumur hidup berarti harus melihatnya setiap hari. Kalau begitu, bagaimana bisa tak cantik? Saat aku mencari suami, aku akan mencari seorang pria yang paling tampan. HMM, aku memperhatikan raut. Wajahnya yang seksama, lalu dengan ragu-ragu berkata, paling tidak tak lebih jelek darimu. Tawa terbahak-bahak Yiz Hiksie menggesek kedua sisi wajahku, kau umur berapa? Kenapa kau begitu tergesa-gesa ingin meninggalkan adiemu? Senyumku membeku di wajahku, dengan kesal aku bertanya, apakah kau dan Ye U dan tahu berapa usia kalian ia mengangguk dengan pelan? Aku menghela nafas dan berkata, tapi aku tak tahu. Ada juga tak tahu berapa sebenarnya usiaku, ia hanya berkata bahwa umurku kurang lebih 9 atau 10 tahun. Kalau ada orang yang bertanya berapa usiaku, aku selalu tak bisa menjawab. Sambil tersenyum ia mengengam tanganku, ini adalah suatu hal yang paling bagus di kolong langit ini, kenapa kau justru tak senang? Coba kau pikir, kalau orang lain bertanya berapa usia kami, kami terpaksa menjawab dengan jujur, kami hanya punya satu pilihan, namun kau dapat memilih usiamu sendiri, bagus bukan? Mataku menjadi berbinar-binar, dengan bersemangat aku berkata, benar, benar. Aku dapat menentukan sendiri berapa umurku. Kalau begitu, seharusnya aku berumur 9 atau 10 tahun. Aku ingin berumur 10 tahun supaya dapat membuat muda duo memanggilku Jie Jie. Sambil tertawa ia menepuk kepalanya, lalu memandang kekejauhan, aku menarik-narik lengannya, ayo menangkap kelinci, namun ia tak langsung menyanggupinya seperti dahulu. Ia memandang ke arah timur, tertegun tanpa berkata apa-apa. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjulurkan leherku dan melihat kekejauhan, hanya ada kerbau dan domba, dan burung elang yang terkadang terbang di cakrawala. Tak ada yang berbeda dengan biasanya, kau sedang lihat apa? Yiz Hiksie tak menjawab dan malahan bertanya, di Tenggara ada apa? Untuk sesaat aku mengerutkan dahi, kau akan bertemu kerbau dan domba, lalu gunung, ada padang rumput, dan gurun gobi. Kalau terus berjalan, kau akan kembali ke dinastihan, kampung halaman Adai, kabarnya di sana sangat indah. Rasa terkejut muncul dengan sekilas di mati Yiz Hiksie, Adai yang memberi tahumu tentang semua itu. Aku mengangguk-angguk, sudut-sudut bibirnya terangkat, namun senyumnya agak dingin, padang rumput, danau, gunung dan sungai kita juga sangat indah. Aku mengangguk setuju, lalu berkata dengan lantang, Yang Zhishan kita paling indah, Kilianshan kita paling subur. Yiz Hiksie tersenyum dan berkata, kau mengatakannya dengan sangat baik. Yang selalu melihat ke Tenggara adalah dinastihan, dinastihan bukan ancaman serius, akan tetapi kaisar dinastihan sekarang ini sangat berbeda. Apakah wajahnya lebih tampan darimu, dengan penuh rasa ingin tahu aku memandang ke timur? Sangat disesalkan bahwa selama bertahun-tahun lamanya, ternyata aku hanya dapat melihat saja saat ia sedikit demi sedikit mendesak ke barat, sehingga daerah kekuasaan di dinastihan sedikit demi sedikit bertambah luas. Seorang making saja sudah membuat kami pusing, kalau setelah ini muncul lagi beberapa jenderal ulung, mengingat watak dan ketamakan kaisar Han sekarang ini, kami khawatir bahwa ia akan memerangi kami untuk merebut Yang Zhishan dan Kilianshan kita, saat itu kita tak akan dapat duduk di sini dan memandangi tanah di kaki kita ini. Sayang sekali orang-orang bangsa kita tertarik pada kemakmuran dan kekayaan di dinastihan, serta perlakuan baik dari kaisarnya, kemusnahan bangsa kita berada di depan mata, tapi mereka masih bertekad mendekati Han. Pandangan matanya terpaku ke depan, ia berbicara dengan perlahan, sepertinya dengan putus asa dan sedih. Aku memandang ke arah timur, lalu memandanginya, seakan tanpa sadar, aku mengangkat tanganku ke mulutku, sambil mengigit jari, aku menatapnya tanpa berkedip. Dengan lembut tangannya mengelus mataku, lalu untuk sesaat berhenti di bibirku, ia menggeleng dan tersenyum, ku harap beberapa tahun lagi, kau akan dapat memahami makna perkataanku, dan masih mau duduk di sisiku dan mendengarkan aku berbicara. Ia menarik tanganku, menyekat tanganku dengan lengan bajunya sendiri, lalu menarikku hingga bangkit, aku pergi dulu. Perjamuan malam ini diadakan untukku, aku harus berdendang dahulu, walaupun hanya untuk berpura-pura, namun tak jelek. Akan tetapi, tak sedikit orang yang akan tak menyukainya. Bagaimana denganmu? Aku memandang ke sekelilingku, lalu dengan agak bosan berkata, aku akan pergi mencari Yehudan, siang ini akan ada pertandingan menunggang kuda dan memanah, aku akan pergi melihat keramaian, mudah-mudahan aku tak terpergok adai. Suasana perjamuan makan malam yang santai dan riang gembira menjadi sunyi senyap ketika aku masuk, sambil mengusung baki berisi kepala domba, Aku berlutut di hadapan Yizhiksie, dengan kebingungan aku memandang Seng Sanyu yang berusaha menahan tawa, memandang aja yang wajahnya nampak putus asa, lalu memandang Yehudan yang nampak murka, dan akhirnya memandang ke arah Yizhiksie. Dahinya yang berkerut perlahan-lahan menjadi licin, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, namun sepertinya sinar matanya ramah, sehingga tanganku yang gemetar di bawah pandangan mati begitu banyak orang perlahan-lahan menjadi tenang. Yizhiksie bangkit dan menghormat kepada Junchen Sanyu, yang mulia, Yehudin belum pernah melihat seseorang yang segagah elang jantan seperti Sanyu, dan mengira seekor angsa adalah seekor elang. Menurut adik, pahlawan yang berada dalam hati orang-orang yang hadir di sini hari ini tentunya adalah putra mahkota Yehudin, siang ini putra mahkota berhasil memanah semua sasarannya, dan kepandaian berkudanya pun sama hebatnya, di kemudian hari ia tentunya akan menjadi satu-satunya pemimpin kawanan Serigala di Padang Rumput. Saat ia membungkuk dan mengambil baki dari tanganku, tak nyana ia mengedipkan matanya ke arahku dengan cepat sembari tersenyum, setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke depan meja Yehudin, menekuk sebelah lututnya dan berlutut di hadapannya, lalu sambil menunduk, mempersembahkan kepala domba itu dengan kedua tangannya. Semua orang tertawa, bertepuk tangan dan berteriak-teriak dengan riuh rendah, mereka berebut untuk memuji Yehudin, berkata bahwa ia mirip seng sanyu semasa muda, lalu mereka satu persatu maju dan bersulang dengannya. Yehudin berdiri di depan Yishiksie yang sedang berlutut, mengambil pisau perak yang diberikan kepadanya, mengiris daging kepala domba di baki itu, lalu melemparkan irisan daging itu ke dalam mulutnya sendiri. Dari awal sampai akhir, Yishiksie terus bersikap rendah hati, berlutut dengan sikap merendah. Akhirnya, di sudut-sudut bibir seng sanyu muncul seulas senyu puas, ia mengangkat cawan arak, melangkah maju dan menarik Yishiksie agar bangkit, setelah itu, sambil tersenyum, ia dan Yishiksie bersama-sama minum secawan arak. Agaknya aku adalah satu-satunya orang yang tak tersenyum di tempat itu, dengan murung aku bersandar pada adai sambil menyaksikan adegan yang tak benar-benarku pahami itu, kalau saja aku tak bertindak dengan gegabah, Yishiksie tak usah berlutut di hadapan orang banyak seperti ini, harus berlutut di hadapan Yehudin yang usia dan kedudukannya lebih muda darinya, dan tubuhnya lebih pendek dari dirinya. Sambil tersenyum, adai menepuk-nepuk pitiku, lalu berkata dengan suara pelan, anak manis, jangan bermuram durja, tersenyumlah. Lebih baik kau mempelajari apa kesalahanmu, sehingga kelah kau tak mengulanginya. Perbaikilah kesalahanmu dengan sepenuh hati, dan pahamilah kenapa pangeran bertindak seperti itu, menurut ilmu strategi dalam kebijakan negara, ia harus melakukannya. Nampaknya aku telah gagal mengajari putriku, aku pun harus menegur diriku sendiri. Aku tak bisa menunggang kuda, tak bisa pergi ke tempat jauh untuk bermain, sedangkan kedua orang yang tak memperdulikan larangan adai dan bersedia mengajakku pergi jauh, yang seorang hendakku hindari karena aku telah bersalah padanya, dan yang seorang lagi marah padaku dan tak hendak menemuiku. Ketika melihat Yeudan memberi minum kuda di tepi danau, aku mendengus, tanpa memperdulikannya, aku pergi ke tepi danau untuk bermain air. Setelah menatapku tanpa berkedip untuk beberapa saat, Yeudan berlagak tak melihatku, kau tak bisa berenang, jangan meninggalkan tepi danau, hati-hati jangan sampai terjatuh. Aku kembali melangkah ke depan untuk dengan hati-hati mencari tahu seberapa dalam airnya, dan apakah aku dapat terus berjalan ke depan, Yeudan mencengkeram kerah bajuku, lalu melemparkanku ke tepi danau, aku pun berkata dengan marah, kau sendiri tak bisa berenang, nyalimu kecil, aku sendiri tak takut. Yeudan tersenyum dan berkata, jelas-jelas aku yang seharusnya marah padamu, tapi kau malahan yang marah padaku. Ketika mengingat kejadian hari itu, diam-diam aku merasa agak malu. Yeudan menyuruhku untuk mempersembahkan kepala domba, tapi aku tak memberikannya pada Seng Sanyu dan malahan memberikannya pada Yizhik Siyye, sehingga membuat Seng Sanyu tersinggung dan merepotkan pahlawanku. Aku menunduk dan tak berkata apa-apa. Sambil tersenyum, Yeudan menarik tanganku dan berkata, kalau kau sudah tak marah, ayo cari tempat untuk bermain. Aku mengulung bibirku seraya mengangguk-angguk, sambil bergan dengan tangan kami berdua berlari seakan terbang. Titik. Setelah Seng Putri Istri Yizhik Siyye selesai menyisir rambut, ia berpaling ke arah Yizhik Siyye, lalu bertanya sembari tersenyum, Wang Ye, gelung ini adalah gaya rambut permaisuri Sanyu yang baru ku pelajari, apakah aku telah melakukannya dengan benar? Yizhik Siyye yang sedang membaca buku mengangkat kepalanya dan dengan tanpa ekspresi melihat gelalung Seng Putri, senyum di wajah Seng Putri sedikit demi sedikit memudar. Ketika ia sedang gelisah, Yizhik Siyye mengambil setangkai bunga yang berada di atas meja, bangkit dan melangkah kehadapannya, lalu menancapkannya di pelipisnya. Sambil memegang bahu Seng Putri, ia tersenyum dan berkata, kalau begini, kecantikan wajahmu barulah tak sia-sia. Wajah Seng Putri menjadi merah padam, ia menengadah memandang Yizhik Siyye, tubuhnya dengan lemas bersandar pada tubuh Yizhik Siyye. Aku mengerutkan keningku dan menghela nafas, lalu berbalik hendak pergi, namun di belakangku terdengar sebuah suara yang menegur dengan lembut, siapa yang mengintip di luar Yizhik Siyye meninggikan suaranya, Jin Iye U, masuklah. Untuk beberapa saat aku berdiri di luar kemah sembari mencubiti pipiku sendiri, aku memaksa diriku untuk tersenyum manis, dan setelah itu baru masuk ke dalam kemah dan menghadap Seng Putri. Seberkas rasa terkejut berkelebat di mati Yizhik Siyye, setelah itu, seraya tersenyum ia menonton aku dan Seng Putri bertanya jawab. Seng Putri bertanya, dari mana Wang Ye tahu bahwa Ye Ujin lah yang berada di luar? Dialah yang suka keluar masuk semua kemah, para prajurit tak terlalu memperdulikannya, selain dia, siapa lagi yang diam-diam mengintip dari luar Yizhik Siyye melangkah ke depan meja dan duduk, lalu kembali mengambil gulungan bambu. Seng Putri bangkit dan berkata, Ye Ujin, ikut aku menemui permaisuri, ia mempunyai banyak mainan dinastihan, ayo kita belajar memainkannya, lalu aku akan membuatkanmu sebuah gelung cantik, bagaimana? Sambil tersenyum aku menggeleng, gelung itu hanya dapat dibuat oleh orang yang tangannya sangat terampil, hanya orang yang sangat cerdas saja yang dapat mempelajarinya, aku terlalu bodoh dan tak dapat mempelajarinya, aku hanya suka mengejar kelinci. Seng Putri tertawa, lalu membungkuk dan mencium wajahku, mulutmu sangat manis, kenapa sebelum ini aku mendengar orang berkata bahwa watakmu licik dan bandel? Tapi semakin lama mengenalmu aku semakin suka padamu. Karena kau tak pergi, maka aku terpaksa pergi sendirian, akan tetapi jangan. Jangan hari ini pangeran tak punya waktu untuk menemanimu menungang kuda dan berburu. Seng Putri membungkuk pada Yizhiksie, lalu menyingkapkan tirai dan keluar, aku mengangkat lengan bajuku untuk menyekat tempat yang dicium Seng Putri, Yizhiksie memandangiku, ia menggeleng-geleng seraya tersenyum. Aku menghela nafas dengan pelan, lalu berbalik hendak pergi, namun Yizhiksie bangkit dan berkata, tunggu aku. Aku berpaling memandangnya, ia melangkah maju dan menarik tanganku, aku masih punya waktu untuk keluar berjalan-jalan. Ia mengajakku menaiki lareng bukit sampai ke sebuah tempat yang tinggi, aku sudah begitu lama tak melihatmu, saat bertemu ayahmu pun aku tak melihat sosokmu. Apakah kau sudah berbaikan dengan Yehudan? Aku segera menggeleng. Kalian bertengkar lagi, ya? Kalau kau memakai ilmu berpura-pura seperti yang kau lakukan barusan ini terhadap Yehudan, kau pasti akan dapat membuat Yehudan girang, goda Yizhiksie. Sejak pernikahan agung itu, seluruh padang rumput tahu bagaimana kau begitu sayang pada Seng Putri, agar tak membuatmu susah, aku sengaja mendekatinya. Akan tetapi, kenapa kau melakukannya? Apakah seperti yang dikatakan Yehudan, bahwa kau selalu bersikap mesra pada Seng Putri hanya karena pasukan ayahnya yang amat besar? Atau karena kau ingin membuatnya senang, gelung apapun yang kau sukai menjadi tak penting? Aku memandang pemandangan di hadapanku, lalu dengan tak bersemangat berkata, kau juga berpura-pura, kau jelas-jelas tak menyukai gelungnya, Tapi berkata bahwa kau menyukainya. Yizhiksie menarik jubahnya dan duduk di tanah, lalu menarikku hingga duduk di sisinya, ia memandangiku untuk sesaat, lalu menghela nafas dengan pelan dan berkata, Yehudan, kau sudah mulai dewasa. Aku memeluk lututku dan ikut menghela nafas, malam itu, apakah kau bersusah hati? Semuanya salahku, aku sudah mematuhi perkataan ajai dan menegur diriku sendiri. Yizhiksie memandang kekejauhan dan tersenyum, ia tak berkata bahwa dirinya tak bersusah hati, namun juga tak berkata sebaliknya. Aku memusatkan pandanganku pada raut wajahnya, ingin mengetahui apakah saat ini ia gembira atau tidak. Kali ini, kenapa kau bertengkar dengan Yehudan, dengan enteng ia membuka mulut? Aku mencibir dan mengerutkan dahiku, dan untuk beberapa saat tak berkata apa-apa, ia terkejut dan berpaling, lalu tertawa dan bertanya, Sejak kapan kau jadi begitu pemalu? Aku menggigit-gigit bibirku, kata Yehudan, kau bersedia membawaku bermain ke tempat jauh karena adai, benar tidak? Yizhiksie menunduk dan tertawa, dengan tegang aku memandangnya, dengan cemas menantikan jawabannya, akan tetapi ia hanya tersenyum-senyum saja. Aku menatapnya dengan geram, ia terbatuk pelan, menahan tawanya, memandangi mataku untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba membungkuk dan berbisik di telingaku, karena matamu. Ia menatapku tanpa berkedip untuk beberapa lama dengan penuh perhatian, seakan sedang dengan perlahan mengeluarkan isi hatinya, pandangannya tertujuk ke mataku dan tak dapat dihindari, namun aku tak memahaminya. Mataku? Dengan ragu aku merabah-rabah mataku, aku berpikir untuk beberapa saat dengan penuh konsentrasi, namun masih sama sekali tak paham, akan tetapi, batu besar yang selama ini menekan hatiku telah terjatuh. Aku tertawa terkekeh-kekeh, asalkan bukan karena adai aku senang, aku hanya ingin orang lain baik padaku karena diriku sendiri. Titik. Hatiku terasa pedih, sambil menaruh kepalaku di lutut, aku menghela nafas dengan pelan. Si bodoh Ye Ujin, kenapa setelah kejadian itu aku baru mengerti, hari itu Yizhik Syee dapat mengambil hati Seng Putri, kenapa tak bisa mengambil hatiku si gadis kecil itu? Mungkin perkataan Ye U dan seluruhnya benar, hanya saja aku tak mau mendengarkannya, adai pun tertipu oleh Yizhik Syee. Ternyata Ye U dan yang impulsif adalah orang yang paling cerdik di antara kami semua, Ye U dan, Ye U dan bulan telah terbenam. Api unggun telah meredup, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, namun sama sekali tak memberikan kehangatan, seperti matahari terbenam saat Ye U dan mengajaku mengambil sarang burung hari itu. Titik. Kebijakan negara, urusan negara, kelemahan dan kekuatan, Siu, Chang Su, Siu Su, dengan panik aku berpikir, apakah aku harus menghafalkan kitab-kitab itu seumuh hidupku? Sebenarnya adai hendak menyuruhku menghafalkan berapa banyak kitab? Kenapa aku harus seharian menghafalkan kitab-kitab tentang bagaimana negara-negara berperang, dan bagaimana para pejabat bersiasat itu? Ye U Jin, Ye U dan melambaikan tangannya memanggilku dari luar kemah, aku menghempaskan gulungan bambu ke lantai, lalu melompat ke luar kemah, kita akan pergi bermain kemana setelah bertanya, aku baru ingat bahwa aku lupa menghormat padanya, maka aku segera dengan asal menghormat. Ye U dan mengetuk kepalaku, kita tak banyak peradatan seperti orang Han, jangan meniru guru dan menjadi seorang wanita bodoh. Aku balik meninjunya, tapi ibumu orang Han, apakah dia seorang wanita bodoh? Ye U dan menarik tanganku, sambil berlari ia berbicara, karena ia dinikahkan pada ayah anda, ia sudah menjadi wanita aksiongnu. Ye U dan menarikku untuk menaiki kuda, kami berdua menunggang seekor kuda pilihan, kenapa guru tak memperbolahkanmu belajar menunggang kuda? Karena selama dua tahun pertama aku selalu ingin kabur, bagaimana ia bisa memperbolahkanku belajar menunggang kuda? Kau bukannya juga membantu Adrai mengejarku. Sekarang ia merasa bahwa waktuku lebih baik digunakan untuk banyak membaca buku. Ye U dan tertawa dan berkata, ayah anda berkata bahwa tahun depan aku dapat menikahi seorang istri, beliau bertanya apakah putri raja bijakanan cukup baik. Aku ingin bicara pada ayah agar kau dapat ku jadikan permaisuriku. Aku menggeleng dan berkata, benar, begitu aku lebih tinggi sedikit, dan begitu kungfuku sudah lebih miyai, aku akan menjelajahi kolong langit, pergi bermain ke segala tempat, selain itu, Sanyu dan Adrai pasti tak setuju kau menikahiku. Kau adalah putra mahkota dan akan menjadi Sanyu, putri raja bijakanan cocok untukmu. Ye U dan menarik kekang kuda hingga kuda berhenti, lalu setengah memondongku turun dari kuda, aku akan mohon kemurahan hati ayah anda. Kalau kau menikah denganku, kau akan menjadi permaisuri bangsek Siongnu dan akan dapat pergi bermain kemanapun kau suka, tak ada orang yang dapat memerintahmu, dan juga tak ada orang yang dapat memaksamu menghafalkan kitab. Aku tersenyum dan membantahnya, tapi ibumu belum pernah pergi ke tempat jauh. Aku jarang melihatnya tersenyum, sepertinya ia tak seberapa bahagia. Di kitab-kitab bangsa Han tertulis bahwa seorang kaisar pun tak boleh berbuat sekehendak hatinya. Dengan sikap merendahkan Ye U dan berkata, itu kebodohan mereka, aku tak mungkin sedih di perintah orang. Aku menggeleng seraya tersenyum, memangnya pangeran raja bijakir bodoh? Ia pernah berkata padaku bahwa di dunia ini, orang tak dapat menghindari kewajiban, ia memuji perkataan orang Han itu. Ye U dan memelototiku, lalu menunduk dan melangkah pergi, yizhiksie, yizhiksie. Hah! Sambil memandang punggungnya, aku mengerenyitkan wajahku, lalu mengikutinya sambil melompat-lompat, dia adalah pamanmu, walaupun kau putra mahkota, namun kau tak dapat langsung memanggil namanya, kalau sampai terdengar adieku, kau pasti akan kena tegur. Dengan kesal Ye U dan bertanya, kenapa kalian selalu memuji-mujinya? Pangeran raja bijak kiri pemberani dan pandai bertempur, pangeran raja bijak kiri tulus dan, pangeran raja bijak kiri cerdas dan suka belajar. Tanda petik. Aku bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, ada orang yang matanya merah karena iri. Ye U dan tertawa-tawa sinis, aku iri bagaimana? Cepat atau lambat, begitu melihatku ia harus berlutut. Hatiku mendadak terasa pedih, aku cepat-cepat mengenggam tangannya seraya berkata, jangan marah, aku tak berkata bahwa ia lebih baik dibandingkan denganmu, walaupun ia punya kelebihan, kau pun tentunya juga punya kelebihan sendiri, sekarang kau tak sedikitpun berada di bawahnya, di kemudian hari kau pasti akan lebih unggul darinya. Kemarahan Ye U dan berubah menjadi senyuman, tak usah menyebut-nyebut dia, aku akan mengajakmu mencari burung, kau tak usah memanggilku pangeran segala. Sambil membungkuk, kami berdua berjalan di tengah semak-semak sehingga tak terlihat, kami berusaha keras untuk tak mengeluarkan suara apapun, Setelah berjalan dengan diam untuk beberapa saat, kami mendengar sebuah suara pelan dari samping, kami berdua saling memandang, lalu diam-diam bangkit, namun apa yang kami lihat membuat aku dan Ye U dan tak berani bergeming. Ibu Ye U dan Dan Adai sedang duduk berendeng pundak, wajah mereka berdua pucat pasi, air mati Ibu Ye U dan jatuh berucuran, tiba-tiba ia bersandar di bahu Adai, lalu menangis terseduh sedang dengan suara tertahan. Aku bertanya-tanya, siapa yang berani menganiayanya, kenapa ia tak pergi mencari sanyu dan mengadu sambil menangis padanya? Tangan Ye U dan yang mengenggam tanganku gemetar, ia menarik tanganku dan hendak pergi, namun suara Adai terdengar bertanya dengan lantang, siapa itu aku ketakutan dan hendak cepat-cepat lari, Namun anehnya saat itu Ye U dan tak hendak pergi dan malahan menarikku keluar dari semak-semak, dengan wajah pucat pasi, ia berdiri di hadapan Adai dan ibunya dengan tenang. Adai memandangku dan Ye U dan, di matanya nampak rasa sedih, akan tetapi wajah Seng Permaisuri nampak tenang, dengan hambar ia memandangi kami untuk beberapa saat. Lalu dengan, tak disangka-sangka, ia mengangkat kepalanya dan berlalu, dengan sama sekali tak berpaling lagi. Aku memandang Adai, lalu memandang Ye U dan, mula-mula aku sangat ketakutan, namun sekarang aku hanya merasa kesal, sambil menghentakkan kakiku, aku berkata, apa yang kalian lihat? Seperti jangkrik aduan saja, saling memelototi satu sama lain. Ye U dan, kalau kau ingin tahu, tanyalah saja, Adai, kalau kau ingin memberi penjelasan, bicaralah. Adai membuka mulutnya, namun ketika ia baru saja hendak berbicara, Ye U dan melemparkan tanganku, bagai asap yang tertiup angin, ia lari dan menghilang. Adai menarik napas panjang, setelah berdiri tanpa berkata apa-apa untuk beberapa lama, ia menarikku dan berjalan pergi, aku menyuruhmu menghafalkan kitab dengan seksama, kenapa kau lari keluar? Aku menarik lengannya, separuh tubuhku ditarik olehnya, sehingga aku hanya dapat melangkah dengan melompat-lompat dengan satu kaki, aku bosan menghafal kitab, dan kebetulan putra mahkota mencariku untuk bermain, maka aku pun pergi. Barusan ini, kenapa permaisuri menangis sambil bersandar di bahumu? Kenapa putra mahkota begitu marah? Adai tersenyum getir dan berkata, urusan di antara lelaki dan perempuan ini, kalaupun ku bicarakan, kau tak akan paham. Kalau kau tak bicara, aku lebih-lebih tak paham lagi, bukankah kau sering berkata bahwa aku tak paham perasaan manusia? Sekarang waktunya mengajariku. Adai mengelus-elus rambutku, lalu mengajakku duduk di tepi danau, pandangan matanya terarah ke air danau, namun sinar matanya nampak hampa dan putus asa, aku dan permaisuri sudah saling kenal semasa kecil, saat itu ia belum menjadi seorang putri, hanya seorang gadis keluarga pejabat saja, Aku pun juga bukan aku sekarang ini, melainkan seorang pemuda yang penuh ambisi, aku dan dia, aku dan dia. Dengan lirih aku berkata, sengksatria dan seng gadis, saling bersendagurau, menghadiahi setangkai bunga peoni, kau dan dia saling menghadiahi bunga peoni. Adai menepuk punggungku dan berkata, kau sudah membaca dan memahami kitab si Jing, hadiah yang kami berikan satu sama lain bukan bunga peoni, tapi maksudnya sama. Kalau begitu, kenapa ia sekarang menjadi istri seng sanyu? Kenapa ia tak menjadi istrimu? Bukankah setelah saling menghadiahi bunga peoni, kalian akan menjadi sepasang burung yang terbang berpasangan? Adai tertawa pelan, kenapa? Apakah aku harus menceritakan versi panjang atau pendeknya walaupun ia tertawa, namun mendengarnya, aku merasa agak takut. Aku pergi ke sisinya dan menyusupkan kepalaku di pangkuannya. Dari sudut pandang urusan negara, karena saat itu dinasti Han tak dapat mengalahkan bangsa Xiongnu, demi keamanan rakyat jelata, dan untuk menghindari korban jiwa, keluarga kekaisaran harus melaksanakan hekin, delapan, akan tetapi kaisar tak sudi berpisah dengan putri-putrinya sendiri, maka beliau memilih putri. Dari kalangan pejabat biasa yang cantik parasnya dan berbakat, memberinya gelar putri raja, lalu menikahkannya dengan bangsa Xiongnu. Sedangkan aku sendiri penakut dan terlalu berhati-hati, dan tak berani melawan titah yang mengasingkan dirinya ke ujung dunia, ia pun tak bisa mengecewakan ayah ibunya, oleh karenanya, ia terpaksa menjadi istri sanyu. Andaikan seng sanyu memperlakukannya dengan baik, walaupun bangsa Xiongnu belum berbudaya dan terbelakang, dan tak mengerti aturan sopan santun, tak apa-apa. Akan tetapi seng sanyu adalah seorang laki yang tak mengerti kera mengagumi bunga, sehingga permaisuri menangis karena tak berdaya mengubah nasibnya sendiri. Putra Mahkota marah karena bagaimanapun juga, ia adalah seorang Xiongnu dan tak dapat memahami banyak hal, dan tak bisa memahami kesedihan ibundanya. Adai menghela nafas dengan pelan, andaikan aku lahir beberapa tahun lebih lambat, saat kaisar yang sekarang berkuasa, mungkin segalanya tak akan menjadi seperti sekarang. Aku merasa bahwa perkataan itu sudah akrab di telingaku, setelah berpikir untuk sesaat. Aku ingat bahwa dua tahun sebelumnya, pada hari pertunangan Yizhik Sia itu, di lareng bukit itu ia menghela nafas dengan pelan dan menyesali dirinya mengapa tak lahir beberapa tahun lebih awal, sehingga ia tak bisa menempur kaisar dinasti Han, dan hanya dapat melihat dinasti Han berekspansi ke barat. Ternyata seorang kaisar dinasti Han dapat membuat Adai dan Yizhik Sia ingin dilahirkan lebih cepat atau lambat. Ketika Adai melihatku berpikir dengan bersungguh-sungguh, ia bertanya, apakah kau mengerti? Separuh-separuh, perkataanmu tentang kaisar dan sanyu, dinasti Han dan Xiongnu dapatku pahami, tapi aku tak mengerti kenapa Yew dan begitu marah. Nanti aku akan memikirkannya dengan seksama, agar aku dapat memujuk Yew dan agar tak marah. Adai, kau menyuruhku menghafalkan kitab-kitab ini, apakah karena kau tak ingin aku hanya menjadi setangkai bunga? Benar, aku tak mencari orang untuk mengajarimu menjahit dan menyulam, dan juga tak mengajarimu memasak dan mengurus rumah tangga, aku tak tahu apakah perbuatanku ini benar atau tidak. Semua keterampilan itu dimiliki oleh permaisuri, tapi ia masih teraniaya, di istana aku dapat membantu Yew dan dengan sekuat tenaga untuk merebut kekuasaan, namun aku tak berdaya mencampuri urusan istana belakang. Sambil mengoyang-goyangkan lengan Adai dan memandangnya, aku berkata, aku tak mau menjadi bunga yang lemah lembut, aku ingin menjadi pohon yang tinggi besar, aku tak akan membiarkan orang menganiayaku. Adai membelai-belai rambutku, watakmu benar-benar tak mirip bunga, oleh karenanya aku lebih-lebih lagi ingin agar kau bersikap waspada dan memperhatikan sifat-sifat manusia, serta dapat bersiasat. Kalau hanya kuat, namun tak mau memperhatikan orang lain, kau tak akan dapat melindungi dirimu sendiri, kalau begitu, kau benar-benar lebih baik tetap berada di antara kawanan serigala saja. Dengan pelan aku mengumam pada diriku sendiri, memangnya siapa yang ingin jadi manusia? Adai tersenyum dan berkata, masih damdiam menggerutu lagi, sekarang kau sudah menjadi manusia dan tak bisa kembali lagi, maka berusahalah sekuat tenaga menjadi manusia. Aku berpikir tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba merasa girang, setelah Ye Udan menjadi sanyu, bukankah permaisuri akan dapat menikahimu? Adai memandangi tepi danau untuk beberapa lama, lalu dengan perlahan menggeleng, saat Ye Udan menjadi sanyu, aku akan sudah membawamu pulang ke Zhongyuan, kau adalah putriku, jelas tak bisa tinggal di Xiongnu. Aku hanya menyuruhmu belajar menulis huruf Han dan membaca kitab-kitab Han, dan tidak menyuruhmu belajar bahasa Xiongnu karena alasan ini. Dia-dia akan menjadi ibu Suri, Ye Udan adalah anak yang berbakti, kehidupannya akan sangat baik. Dengan heran aku bertanya, kenapa kau tak menikahi permaisuri? Apakah kau tak ingin menikahinya? Bangsak Xiongnu tak punya banyak aturan seperti orang Han, maka permaisuri bangsak Xiongnu akan dapat menikahimu. Sekali terlewat, maka akan terlewat seumur hidup, dalam banyak hal dalam kehidupan manusia, tidak ada kesempatan untuk berbalik. Adai berbicara hampir seperti mengumam pada dirinya sendiri, aku mengoyang-goyangkan lengannya, kenapa tak bisa berbalik? Setelah kita kembali ke Zhongyuan dan kau telah tumbuh dewasa, bertanyalah padaku lagi. Adai menarikku hingga bangkit, mari pulang. Pelajaran hari ini sama sekali tak boleh kurang sedikit pun, kalau tidak jangan berpikir untuk makan. Setelah itu, tak sampai setahun kemudian, Jun Chen Xiongnu dengan tak disangka-sangka meninggal dunia. Aku mendadak bangkit, menarik napas dalam-dalam, lalu memandangi mentari yang sedang menyingsing di ufuk timur. Ternyata aku masih tak bisa mengingat semua kenangan masa lalu itu dengan tenang, dan masih merasa sedih karenanya. Masa lalu bagai api unggun yang telah hampir padam di atas tanah, hanya meninggalkan abu yang hitam legam, akan tetapi kalau ingin langsung menyepu abu itu, tanganku akan terbakar, akan tetapi pada suatu hari, abu itu pasti akan menjadi dingin juga. Nasihat Ajai yang terakhir kembali tergiang di telingaku, Ye U Jin, Ajai mohon maaf padamu, kupikir aku dapat melihatmu menikah dan melahirkan anak, tapi sekarang-sekarang Ajai. Tak bisa menemanimu pulang ke Zong Yuan, pulanglah sendiri. Kali ini kau seekor kelinci, dan mereka serigala, kau harus lari, larilah dengan sekuat tenaga, larilah ke Zong Yuan dan kau akan aman. Kau pasti akan hidup, berjanjilah pada Adai, tak peduli apapun yang kau hadapi, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk hidup, dan hidup dengan penuh kebahagiaan, satu-satunya cita-cita Adai adalah agar kau hidup dengan baik. Mentari dengan riang gembira melompat ke atas padang rumput, sambil menghadap ke arah sinar mentari yang indah, aku berkata, dengan lirih, Adai, hidupku amat baik, sangat bahagia, kau pun berbahagialah dengan permaisuri, Ye U Dan, kau pun demikian. Adai selalu tak menginginkan aku menjadi serigala, selalu mendambakan agar aku kembali ke Zong Yuan, namun sebenarnya, tanpa melarikan diri ke Zong Yuan pun aku sudah aman, di bumi Xiu, tak seorang pun dapat menangkap diriku saat ini, sekalipun ia adalah Ye Zhe Xie, sanyu kerajaan Xiongnu saat ini. Lang Xiong bangkit menyambut sang mentari yang sedang terbit, di bawah sinar mentari bulu keperakan di sekujur tubuhnya berkilauan. Ia mengangkat kepalanya, menjulurkan lehernya dan melolong, lolongan panjangnya mengema di antara langit dan bumi. Aku pun melolong menemani Lang Xiong, dengan wajah penuh senyum aku mengangkat sepasang tanganku, seakan hendak memeluk sang mentari, memeluk hari yang baru. Burung-burung kecil di hutan terbang berhamburan, sambil memekik mereka menerjang ke langit biru. Di tengah dinginnya kabut, sinar matahari fajar menemani tarian riang dedaunan yang luruh di tengah hutan, awan lembayung melayang-layang di angkasa bersama burung-burung. Sambil tertawa terbahak-bahak aku menendang Lang Xiong, coba lihat, siapa yang sampai ke Ye Ue Ye Akuan dahulu. Sebelum lolongan selesai, aku telah memburu kemetu air itu. Dalam waktu tiga tahun, Lang Xiong telah tumbuh hingga setinggi pinggangku. Aku memanggilnya Lang Xiong sama sekali bukan karena ia lebih tua dariku, Lang Xiong hanyalah panggilan yang dengan asal ku ciptakan. Sebenarnya, saat aku kembali ke sisi Lang Xiong, umurnya belum genap setahun, seekor serigala kecil yang baru saja dapat berburu sendiri, namun sekarang ia adalah raja kawanan serigala kami. Walaupun di belakang punggung kawanan serigala aku sering menendangnya, sebenarnya aku sangat menghormatinya. Lang Xiong seakan dapat merasakan apa yang kupikirkan, dengan kesal ia mendengus beberapa kali ke permukaan air, lalu menunduk dan minum air. Lang Xiong selalu menganggap dirinya serigala yang paling tampan dan gagah di kolong langit, kepandainya berkelahi tiada duanya, begitu melihatnya para serigala jantan langsung tunduk padanya, sedangkan serigala betina langsung menggelepar, tapi sayang ia bertemu denganku yang tak menganggapnya, sehingga ia hanya dapat menghela nafas dan berpikir, setelah ia lahir, kenapa aku juga harus lahir di dunia ini? selamat menikmati!